Shalom saudara pendengar, selamat datang di channel suara kasih, saya harap kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita setiap saat, dan hidup kita selalu dipenuhi oleh berkat. Yang menjadi renungan kita hari ini adalah, inilah tiga cara menjadi pribadi yang lebih baik, menurut Alkitab. Ada banyak orang yang menginginkan sebuah kebaikan, baik dalam hidup mereka, keuangan mereka, bahkan pergaulan mereka. Kita semua tentu tahu bahwa kebaikan merupakan tindakan yang nyata, dan juga baik yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kebaikan membutuhkan seseorang untuk menerimanya, serta kebaikan hanya akan bisa dirasakan melalui bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Seperti menghargai mereka, melihat mereka dengan rasa hormat, mengucapkan kata-kata yang baik terhadap mereka, dan mendoakan mereka. Sebagai orang Kristen, melakukan kebaikan dan menghabarkan Injil adalah sebuah kerinduan. Jadi apakah kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik? Sehat renungan ini bisa membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah tiga cara menjadi pribadi yang lebih baik, menurut Alkitab. Yang pertama, mengandalkan Tuhan sebagai sumber dan rol model untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam Yohanes 15, ayat 7 dikatakan, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Pernahkah kamu melihat ranting kering yang berbuah? Tampaknya kamu tidak pernah melihatnya dikarenakan ranting yang hanya akan menghasilkan buah ketika dia berhubung baik dengan batang pohonnya. Memiliki akar yang kuat, dan juga disertai dengan tanah yang subur. Jadi, selama dia terhubungan sumbernya, maka ranting tersebut akan tumbuh dan berbuah. Sama halnya dengan kita. Kita perlu terhubung dengan Tuhan, sumber dan pokok kita. Supaya kita bisa berubah, dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya kita bisa berbuah lebar, dan bertumbuh. Kita perlu memiliki hubungan yang intim, dan dekat dengannya. Kita perlu berdiam dalam kekaguman, akan kebaikan dalam karya-karyanya. Supaya kita bisa mendapatkan berkat, dan juga nutrisi bagi roh dan jiwa kita. Dengan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, maka akan membuat kita hidup dalam ketaatan. Yang kedua, latihlah kebiasaan kamu untuk berkata-kata yang baik, dan membangun. Seperti yang dikatakan di Efesios 4, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Sadar atau tidak, apa yang kamu katakan menunjukkan keadaan hati kamu sebenarnya. Seperti yang tertulis di Matius 5, ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orangmu. Jadi belajarlah untuk mencari apa yang mau kamu keluarkan dari mulutmu. Dan pikirkan apakah kamu mengatakan sesuatu yang baik, atau apakah kamu mengatakan sesuatu yang membangun. Atau apakah kamu mengatakan sesuatu yang baik untuk dibicarakan, ataukah kamu mengatakannya dengan lembut-lembut. Jadi, pergunakanlah tutur katamu dengan baik. Sehingga, lawan bicaramu tidak merasa sakit hati, atau merasa terhakimi dengan perkataanmu. Yang ketiga, bersikap ramah dan rendah hati kepada orang lain. Seperti yang tertulis di Matius 25 yang 40. Dan raja itu akan menjual mereka. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling inak ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Banyak orang yang sangat menyepelekan ketika seseorang berada di bawah kemiskinan, atau memiliki kehidupan yang kurang lebih baik. Dan mereka enggan untuk menyapa yang kurang beruntung, seperti klinik servis, pemungkut sampah, tukang ojek, dan banyak yang lainnya. Dan, disinilah kamu harus berani untuk menyapa mereka, berani bersikap rendah hati, berani untuk melihat keadaan mereka dan membentuk mereka. Karena ketika kamu menyapa mereka, anggaplah mereka seseorang yang penting dalam hidupmu, mulailah memperhatikan kebutuhan orang lain, dan mulailah membantu mereka dengan apa yang bisa kamu bantu. Dan ketika kamu mulai mempikirkan orang lain dan membantu orang lain, maka disitu Tuhan akan melihatmu dan akan membantumu. Jadi, lakukanlah kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Teruslah bertumbuh di dalam pengenalan akan Bapak, dan berjalan sesuai dengan langkah kaki dan cara-caranya. Akhir kata, saya harap renungan ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, dari segi kualitas perkataan kita, dari segi kualitas mental kita, dan dari segi kualitas pelayanan kita. sehingga apa yang kita lakukan, mulai dari sekarang bisa membuat dampak baik bagi orang lain. Akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini, sehingga renungan ini bisa bermanfaat dan berkati hidup kita. Sampai jumpa di renungan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.